Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Om Dea dimana saja berada Jumpa lagi di channel Om Dea Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rajavi yang berlimpah Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya Dan diberikan kesembuhan oleh Allah SWT Amin ya Rabbal Alamin Sahabat Om Dea, di video kali ini Saya akan mencetak label di kertas stiker kromo Nah ini yang sudah saya unboxing kemarin Untuk kertas stiker kromonya ukuran 4 Untuk permukaannya glossy, mengkilat Jadi ada beberapa jenis untuk stiker kromo ini Ada yang glossy, ada yang matte, ada yang dope ya Nah kemudian yang harus diperhatikan juga Gramasinya ya Ada yang 200 GSM Ada yang 180 Nah ini yang 180 GSM ya Nah sebelum saya mencetak stiker ini ya Sahabat Om Dea Terlebih dahulu akan saya kasih coating Nah nanti akan saya coba cetak yang pakai coating dengan yang tidak pakai coating ya Nah kita lihat perbedaannya Apakah lebih bagus yang pakai coating Ataukah lebih bagus yang tanpa pakai coating ya Nah karena coating itu sendiri Tujuannya untuk supaya hasil cetak itu tahan lama ya Terus kemudian tidak pudar ketika terkena UP Atau pudar disimpan lama ya Nah baik kita mulai sahabat Om Dea Ini saya coating dulu Cara melapisi coating ini sahabat Om Dea Setelah kita pasahi dengan cairan coatingnya Tisu ini ya Nah baru kita lapkan di stiker ini ya sahabat Om Dea Jadi satu kali jalan Nah seperti ini sahabat Om Dea Jadi nanti kita bandingkan dengan yang tidak pakai coating ya Nah kita pasang kartasnya Nah ini yang sudah pakai coating ya Untuk settingannya sahabat Om Dea Nah kita pilih printer dulu ya Printer L3210 Nah kemudian kita klik gambar roda ini ya Print paper ends Nah kemudian untuk dokumen size 4 ya Kemudian orientasinya portrait Nah di paper tab Saya buat plain paper aja sahabat Om Dea Kemudian untuk quality nya saya buat more setting Nah disini saya tambah ya Untuk kualitasnya Nah segini Jadi lebih dari separoh ya sahabat Om Dea Untuk kualitasnya Nah kita klik ok Kemudian print BPO ya Nah ini saya posisikan di top ya sahabat Om Dea Kita print sahabat Om Dea Nah ini untuk hasilnya sahabat Om Dea Nah ini untuk hasilnya sahabat Om Dea Hasil print nya Cukup bagus sahabat Om Dea Nah kita print lagi yang tidak menggunakan coating ya Nah ini untuk hasilnya sahabat Om Dea Nah ini hasil yang tanpa menggunakan lapisan coating ya Hampir kurang lebih sahabat Om Dea Untuk gambarnya ya Nah ini Cuma yang lapisan pertama ini Nah yang lapisan pertama ini ya sahabat Om Dea Untuk coatingan Pertama Nah ini Yang agak basah Ada sedikit bleber Nah di huruf M ya sahabat Om Dea Ada sedikit bleber Ini sampai ke bawah ya Nah ini Nah kalau yang kedua ketiga keempatnya Gak ada masalah ya Jadi sahabat Om Dea Kalau melapisi coating Jangan terlalu basah ya Nah kita coba Rendam pakai air ya sahabat Om Dea Antara yang menggunakan coating Sama yang gak menggunakan coating Ini saya potong dulu ya Ini yang menggunakan coating Ini yang tidak menggunakan coating ya Ini yang menggunakan coating Ini yang gak menggunakan coating Ini yang menggunakan coating Saya masukkan di air ya Di sebelah kanan sahabat Om Dea Nah ini Nah yang tidak menggunakan coating Saya masukkan di sebelah kiri ya Nah ini hasilnya Sahabat Om Dea Untuk lunturnya Ini ada luntur sedikit ya Cuma agak pudar gitu Setelah kena air Nah ini juga sama Lunturnya gak terlalu parah Cuma pudar ya sahabat Om Dea Oke kalau dibandingkan Nah ini ada gurat-gurat putihnya ya Sahabat Om Dea disini nih Nah kalau yang pakai coating Gak bergurat gitu ya Mulus cuma pudarnya berkurang lebih lah Jadi perbedaannya tidak terlalu signifikan ya Antara yang dilapisi coating Dengan yang tidak dilapisi coating ya Nah sahabat Om Dea Demikian untuk print atau cetak Stiker Chromo Menggunakan coating Sama yang tidak menggunakan coating ya Di printer Epson L3210 Menggunakan tinta biasa ya Atau tinta Epson 003 Nah jadi kesimpulannya Antara yang pakai coating sama yang gak ini Perbedaannya tidak terlalu signifikan ya Sahabat Om Dea Ada perbedaan cuma hanya sedikit ya Walaupun sahabat Om Dea tidak menggunakan coating Sebetulnya gak ada masalah ya Jadi itu kesimpulannya sahabat Om Dea Untuk penggunaan coating di stiker Chromo ya Semoga video ini bermanfaat Terima kasih bagi yang sudah menonton Bagi yang belum silahkan ditonton Silahkan disimak Jangan lupa like, komen, dan subscribe Juga tekan lonceng notifikasinya Sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru Dari channel Om Dea Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh